Dewi kebuang hitam jilid 16. Jahanam. Kau keparat, diam kongcu. Kau tak tahu malu. Maaf, tak guna marah-marah, cuan puteri. Semuanya sudah terjadi dan itulah pernyataan cinta hamba. Tapi kau merenggut milikku. Kau kasar dan tak berpendidikan. Haha, jangan marah, cuan puteri. Atau kau kutinggalkan dan untuk selamanya ai bitu melekat di tubuhmu. Seng puteri menangis. Binol merdengar suara pukulan di tubuh giam kongcu, bak bik buk, tapi setelah itu diam. Dan ketika tangis terganti isak-isak kecil dan Seng puteri rupanya dapat menerima kenyataan Ahimya binol melihat junjungannya diam saja di cium giam hing, ketika dia disuruh masuk, membersihkan tempat tidur. Dan ketika dayang itu tersipu merah dan giam hing girang karena korbannya menurut maka malam itu dan malam-malam seterusnya Seng puteri diajak berbulan madu. Mula-mula enggan tapi akhirnya pasrah juga. Giam hing memujuk dan menyatakan tanggung jawabnya. Pemuda itu tampak lembut dan penuh kasih padanya. Tapi ketika suatu hari Giam hing tak memperlihatkan diri dan Seng puteri cemas maka dilihatnya Giam hing menggerumuti binol di kamar dayangnya itu. Giam hing. Giam hing terkejut. Seng puteri sudah berdiri di depan pintu, tadi membuka dan mau menyuruh binol mencari pemuda ini. Tak taunya pemuda itu ada di dalam dan Giam hing maupun binol sama-sama telanjang bulat. Dan ketika Seng puteri terpekik dan terhoyung menutup pintu kamar tiba-tiba puteri itu berlari ke kamarnya sendiri dan mengguguk. Oha! Giam hing tertegun. Hari itu nafsunya bangkit kepada binol, sudah tiga minggu ini binol tak disentuh dan kebetulan merangsang berahinya, mulai jenuh pada Seng puteri dan binol dirasa lebih menggerahkan. Dalam permainan Giam hing melihat binol lebih pandai daripada Seng puteri, dayang itu rupanya juga ada main dengan lelaki sebelum Giam hing, mungkin pengawal atau apa. Dan ketika pagi itu Giam hing menggauli dayang ini dan binol terkekeh-kekeh mendadak saja Seng puteri memergoki mereka dan mereka terkejut, binol terpaku dan lupa menyambar pakaiannya. Dayang itu terkejut dan pucat. Tapi ketika Giam hing sadar dan meremas dada gadis itu tiba-tiba pemuda ini berkelebat keluar sambil tertawa, menyambar pakaiannya sendiri. Binol, jangan takut. Aku akan membujuk Seng puteri binol menahan nafas. Giam hing menyambar arak dan kembali ke kamar Seng puteri, yang ini teringat perbuatan pemuda itu dan ngeri. Sekarang dia tahu bahwa Giam hing mempergunakan obat perangsang yang keras dan jahat, yang seekor kuda pun mampu dileluhi sampai birahi. Dan ketika pemuda itu meninggalkannya dan binol terisak mengenakan pakaiannya maka di sana Giam hing sudah berkelebat dan menutup pintu kamar Seng puteri. Maaf, aku hanya iseng, kaniri. Jangan menangis dan pukulah aku. Tanda petik. Jahanam. Siapa sudi kau tipu? Kau merendahkan dan tidak menghargai aku, Giam hing. Kau menggauli binol yang hanya pelayan. Ah, aku bersalah, kaniri. Tapi sudahlah, pukulah aku dan boleh kau hukum aku Giam hing berlutut, pura-pura menyesal namun jari tangannya menyentuh jalan darah di pangkal paha. Jalan darah ini akan membuat orang kesetrom dan tersengat, nafsu akan mulai mengganggu dan wajah akan memerah, tentu saja tidak seketika, harus diseling atau diiring bujukan-bujukan lembut, kata-kata halus dan mesra. Dan karena Giam hing pandai pula menyentuh tempat-tempat sensitif di mana semuanya itu akan menggetarkan perasaan seorang wanita, maka dengan usapan lembut dan mimik penuh penyesalan dia pura-pura meminta maaf pada kekasihnya itu. Memang tidak gampang namun Giam hing sudah membujuk untuk minum seteguk arak. Suara seng puteri yang serak dan haus cepat ditanggapi pemuda ini yang lihai melihat keadaan. Dihiburnya dan dibujuknya gadis itu berkali-kali. Dan ketika Giam hing membenturkan jidatnya enam tujuh kali di kaki gadis itu dan bersumpah menyatakan penyesalannya maka seng puteri tertegun dan merasa pusing, mengeluh dan akhirnya roboh di pembaringan. Di sini jari-jari Giam hing bekerja lagi dengan cepat, pemuda ini banyak berusaha mengurangi suara. Itulah teknik merayu wanita. Dan ketika pengaruh arak sudah mulai bekerja dan seng puteri mangar-mangar maka Giam hing berani mencium sambil memangku. Maaf dindaku sayang. Aku berdosa tapi kini bertobat. Di nol akan ku lempar dan ku campakan besok. Oha seng puteri seakan tak mendengar. Kau tetap mencintaiku, Giam hing? Kau tetap sayang padaku? Tentu Giam hing masuk dengan cepat. Aku masih sayang dan cinta padamu, Kaniri. Lihat dan buktikanlah ini Giam hing mencium, melumat bibir. Seng puteri dan puteri itu mengeluh. Giam hing tahu seng puteri sudah terbakar arak obat, itulah satu kesempatan baik di mana dia harus mempergunakannya. Dan ketika seng puteri menggeliat dan merintih menyambut ciumannya maka Giam hing sudah menundukkan puteri ini dan melenyapkan semua kemarahannya, tak ingat lagi pada binol karena satu-satunya hasrat yang ada pada puteri Kaniri adalah melepas gejolak birahinya. Saat itu dia terbakar dan tidak menghendaki apa-apa lagi selain Giam hing. Dan ketika Giam hing dengan gembira dan tersenyum melayani puteri ini maka untuk kedua kali Giam hing harus berolah raga setelah melayani binol. Hebat pemuda ini. Akhirnya puteri Kaniri dibujuk. Satu jam kemudian sudah hilang pengaruh obat dan Giam hing diminta untuk tidak ke kamar binol, tentu saja disanggupi dan Giam hing tertawa. Dan ketika hari-hari berikut binol tak diberi jatah dan kini dayang itu dipindah ke tempat lain tiba-tiba binol yang marah kepada. Bekas majikannya mulai menyebarkan berita tentang hubungan gelap itu, kian lama kian santer dan Giam hing tiba-tiba merasa terganggu. Kini di kamar Kaniri berdiri empat pengawal tegap-tegap atas permintaan ibunya sendiri, selir reja bernama Narimhi. Dan ketika Giam hing tertegun dan mengerutkan kening tiba-tiba pemuda itu tersenyum lebar dan mencari mangsa lain. Mula-mula yang diganggu adalah puteri rati, kena dan roboh. Dan ketika berturut-turut dia merayu dan memujuk puteri-puteri lain di mana arak obat selalu siap mencekoki. Maka tak lama kemudian pemuda ini sudah menjadi playboy di kaputern itu, menjatuhkan dan menggauli tak kurang dari tujuh puteri cantik. Kaputern mulai geger ketika puteri Kaniri diketahui hamil, lalu binol sendiri juga berbadan dua. Dan ketika lima dari tujuh puteri itu juga menunjukkan gejala yang sama karena mereka muntah-muntah karena hamil muda maka istana gempar dan Raja Urugata marah-marah. Keparat, siapa yang mempermainkan puteri-puteriku? Siapa Jahanam itu maaf, Giam Hing, Sri Baginda. Putera Giam Tajin. Apa, Giam Kongcu itu benar? Dan ketika Raja mendelik dan melotot gusar maka Raja segera memanggil Menteri Osukai, memberitahu semua itu dan tentu saja Menteri ini kaget bukan main. Berita di istana cepat menyebar keluar, masih merupakan bisik-bisik namun santer dan menyengat. Enam puteri Raja dihamili Giam Hing semua. Dan ketika Raja mencak-mencak dan Yosukie tertegun maka Raja memerintahkan agar pemuda itu dibunuh. Bawa dia kemari. Bunuh. Yosukie pucat. Tak dia sangka bahwa Giam Hing yang sudah menyatakan tobat ternyata bahkan berbuat yang lebih cahat lagi. Dulu mengganggu siulan dan kini tak tanggung-tanggung mengganggu penghuni kaputren. Mana mungkin pemuda itu harus mengawini tujuh sekaligus puteri-puteri istana itu? Maka menggigil dan mengeram mengerotkan tinju Menteri ini keluar dan mencari Giam Hing, ketemu dan mementak pemuda itu. Namun apa jawab Giam Hing? Sungguh di luar dugaan. Haha, aku tak melanggar janjiku, Paman. Dulu aku bersumpah dan berjanji untuk siulan. Bukankah setelah itu aku tak mengganggunya? Paman salah, aku tidak menjilat ludahku sendiri karena yang kuganggu adalah wanita lain. Tapi mereka puteri Raja, Giam Hing. Tidak waraskah otakmu mengganggu mereka? Seri Baginda sekarang menuntut tanggung jawabmu, kau minta dibunuh. Ah, Giam Hing terkejut. Membunuh aku berarti tak menghilangkan Noda, Paman. Mereka akan melahirkan dan menjadi ibu tanpa suami. Kalau begitu apa maksudmu dengan melakukan semua perbuatan itu? Aku ingin menjadi mantu Raja, aku ingin menjadi pangeran dan ketika dengan tertawa pemuda itu berkata bahwa dia ingin menaikkan derajatnya dengan jalan begitu maka Yosukye tertegun dan melihat keponakannya ini tidak waras. Giam Hing agaknya terganggu jiwanya dan otak pemuda itu tidak sehat. Bayangkan, ingin menjadi mantu dengan menghamil-hamili puteri Raja. Dan ketika Yosukye terbelalak dan merah mukanya maka menteri ini membentak dan tiba-tiba menyerang keponakannya itu, tentu saja tak dapat menerima karena Giam Hing dianggap gila. Alasannya tak dapat diterima akal dan Giam Hing terkejut, mengelak dan berteriak-teriak ketika pamannya itu menyerang, dua-tiga kali hampir tertangkap dan akhirnya Giam Hing melawan. Dan ketika pemuda itu mencabut pedang dan membalas berteriak memaki pamannya maka menteri yo harus mengeluarkan sedikit tenaga untuk menghadapi keponakannya itu, betapapun Giam Hing cukup lihai dan mempunyai ilmu-ilmu aneh, Toat Beng Mokun dan juga Yit Yang Chi, bahkan Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat, ilmu yang biasanya dipergunakan dengan tongkat. Dan ketika pedang pemuda itu patah dan Giam Hing mencabut tongkatnya maka benar saja pemuda ini mainkan Kuai Tung Jing Leong Sin Hoat, mempertahankan diri dari segala serangan pamannya dan menyerang pula tak kalah sengit. Untuk 20 jurus menteri yo dibuat kelegetan, keponakannya ini tak mau sudah dan menyerang pula dengan ganas. Tapi karena Giam Hing bukan Giam Tai Jin dan betapapun pemuda itu kalah pengalaman dan kalah matang maka akhirnya Yo Sukie berhasil menundukkan keponakannya, melempar tongkat dan sebuah totokan membuat Giam Hing roboh, memaki-maki namun seng menteri membungkam mulutnya. Dengan keringat membasai dah Yo Sukie menangkap keponakannya itu, teringat tanggung jawabnya kepada Giam Melun, ayah Giam Hing. Namun karena tugas adalah tugas dan Giam Hing bersalah menghamili putri-putri raja maka menteri ini membawa dan menghadapkan Giam Hing pada Raja Urugata, hampir dibunuh dan hanya dengan susah payah Yo Sukie membujuk raja, jangan menurunkan hukuman bunuh melainkan biar dikurung saja. Mereka masih menunggu datangnya Giam Lun untuk meminta tanggung jawabnya pula, Raja berhasil dibujuk dan akhirnya Giam Hing dikerangkeng, tentu saja memaki-maki pamannya. Bahkan Raja Urugata tak lepas dari makiannya, hal yang lagi-lagi membuat Raja marah dan hampir menyuruh bunuh pemuda itu. Tapi ketika Yo Sukie menotok urat gagu pemuda itu dan Giam Hing tak dapat mengeluarkan makiannya lagi akhirnya pemuda ini dilempar ke penjara bawah tanah dan sementara diputuskan mendapat hukuman seumur hidup, sambil menunggu datangnya Giam Taijin, Seng Ayah. Dan ketika semuanya selesai dan kegaduhan itu tinggal bekas-bekasnya saja mendadak beberapa bulan kemudian Giam Hing lenyap, hilang dari penjara bawah tanahnya. Apa, pemuda iblis itu lenyap? Keparat, bagaimana bisa begini, Yo Taijin? Siapa yang melepas pemuda itu dan membantunya? Maaf, Yo Sukie susah hatinya. Hamba tak tahu siapa yang melepasnya, Sri Baginda. Tapi menurut dugaan hamba pemuda itu lolos atas usahanya sendiri. Tujuh pengawal yang menjaga dilempar-lempar, dua di antaranya bahkan tewas. Pemuda itu melarikan diri dan membunuh pengawal pula. Dan apa tindakanmu sekarang? Apa tanggung jawabmu? Paduka mau berbuat apa? Silahkan hukum hamba kalau paduka mencurigai hamba, Sri Baginda. Barangkali paduka menyangkai hamba karena hubungan keluarga. Tetapi sumpah demi dewata hamba tak melepas pemuda itu. Raja tertegun. Menterinya yang tampak susah dan bercat serta menggigil jelas tidak tahu apa-apa. Memang, semula dia menduga menteri itu membebaskan Giam Hing, keponakannya. Tapi ketika menterinya tampak pasrah dan siap dihukum maka Raja menjadi reda dan hilang kemarahannya, bukan terhadap Giam Hing melainkan terhadap menterinya ini, yang semuanya dicurigai. Dan karena Yotai Jan tampak pasrah dan pucat melapor semuanya itu maka Raja akhirnya menunggu datangnya Yonaga, Seng Menteri yang sedang mengembara. Baiklah, aku tak menuduhmu, Tajin. Tapi urusan sementara ku bekukan sampai kembalinya kakakmu. Kita tunggu Yonaga. Menteri Yosukie menarik napas panjang. Dia menyesal tapi juga marah oleh lolosnya Giam Hing, tentu saja tahu kecurigaan Raja namun dapat menerima itu. Giam Hing dan dirinya adalah paman dan keponakan, Raja bisa menuduh begitu dan melempar dakwaan. Tapi ketika Raja membebaskan dirinya dan mereka menunggu Yonaga maka Seng Menteri bersyukur meskipun tak mau tinggal diam. Dia harus membersihkan dirinya, mencari dan menangkap kembali pemuda itu. Dan ketika Raja meninggalkan dirinya dan menteri ini kembali ke gedungnya maka dipanggilnya Yokeng, juga Siulan, putrinya. Kalian tahu lolosnya Giam Hing tahu. Apa yang kalian akan perbuat? Menangkapnya kembali, ayah. Raja mungkin bercuriga padamu dan mengira yang bukan-bukan. Benar, memang begitu, Siulan. Tapi Sri Baginda tak sampai menuduhku demikian. Aku juga berpikir akan menangkapnya kembali dan karena itu kalian berdua ku minta kemari. Hektometer Yokeng terbelalak, ganti bicara. Apa saja kata Sri Baginda, paman? Bagaimana jawabanmu tentang ini? Sri Baginda menunggu ayahmu, Yokeng. Tapi aku ingin mendahului. Aku ingin menunjukkan pada Sri Baginda bahwa lolosnya Giam Hing betul-betul bukan karena aku. Dan paman memanggilku kemari. Benar, aku ingin minta bantuanmu, Yokeng. Terpaksa kau harus mencari Giam Hing dan membawanya kemari, bersama Siulan. Yokeng mengerutkan kening. Meninggalkan Magada? Hektometer, ada aku di sini, Yokeng. Biarlah tak perlu kau pikir karena lolosnya Giam Hing menyangkut nama baik kita. Sri Baginda mungkin bisa juga menuduhmu atau Siulan, atau siapa saja yang ada hubungan darah dengannya. Nah, karena itu ku minta kau pergi dan tangkap kembali pemuda itu. Yokeng mengangguk-angguk. Tapi, yah, Siulan menimbrung. Bagaimana jika ada apa-apa di sini? Kau sendirian, aku khawatir jika ada apa-apa. Tidak, Seng Ayah menggeleng. Tak akan ada apa-apa, Lanji. Magada sudah bebas dari tekanan Tiongkok. Aku yakin tak ada apa-apa sampai kembalinya pamanmu, Yonaga. Juga di sini masih ada supekmu, Pakde, Handewa. Siulan tertegun. Akhirnya dia ingat bahwa di situ masih ada pamannya yang terhebat, Handewa. Dan karena kata-kata ayahnya betul dan ia tak dapat membantah akhirnya gadis itu diminta menemani Yokeng, mencari dan menangkap kembali Giam Hing dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap raja. Urugat tak bisa saja mencurigai siapapun di antara mereka, itu tak boleh terjadi. Dan ketika ayahnya kembali bicara ini itu di mana intinya meminta pengertian dan kesadaran mereka, akhirnya Yokeng mengangguk dan melirik adik misalnya itu. Baiklah, kami mengerti, paman. Siulan akan kewajak dan kami berdua akan menangkap Giam Hing itu. Kalau gagal kami akan kembali lagi. Yosukie mengangguk. Dia murah menyambut kesediaan pemuda itu, memandang puterinya dan Siulan mengepal tinju. Giam Hing memang keparat, pemuda itu harus dicari dan dibekuk. Dan ketika wejangan dan beberapa nasihat dilepaskan kembali maka terakhir menteri itu menutup, kalian harus berhati-hati. Betapapun tugas ini bukan ringan. Dugaanku, Giam Hing mencari ayahnya dan mungkin mereka berdua bergabung. Yokeng tersirap. Seketika dia teringat bahwa kemungkinan itu bisa terjadi, Giam Hing mencari ayahnya dan mungkin berlindung. Kalau begitu tugasnya menjadi berat dan amat berat sekali. Tapi mengangguk dan menyingkirkan semua keraguan pemuda ini membusungkan dada, terimai kasih. Tapi kami akan tetap menangkap dan membekuknya, paman. Kalau kami gagal tentu kami kembali. Baiklah, hati-hati, Yokeng. Dan kau juga, siulan dipandang, mengangguk dan segera menyiapkan buntalan. Dan ketika Yokeng juga selesai dan berpamit pada pamannya maka Yokeng menyambar lengan adiknya itu dan berkelebat pergi, meninggalkan Yosukye yang termangu-mangu di halaman. Menteri ini tampak masgul, kecewa. Tapi begitu dua muda-mudi itu lenyap meninggalkan Magada maka menteri ini pun berbalik dan masuk lagi ke gedungnya. Tanda bintang. Haha, arak aku minta arak. Mana arak seorang lelaki terhuyung-huyung. Menenggak botol araknya yang kosong, mencecap tapi tak ada setetes pun arak mengelir. Dua hari ini dia sempoyongan mencari-cari arak, tertawa, dan kadang-kadang bicara sendiri. Dan ketika dia bergoyang-goyang dan akhirnya berhenti jatuh terduduk maka laki-laki itu menangis dan memaki-maki seseorang. Giam sute, kau jahannam keparat. Kenapa kau buat aku begini? Haha, arak, kimbi. Beri aku arak dan biar suteku yang gila itu mabok dalam senang-senangnya lelaki itu bangkit. Lagi, terhuyung dan sempoyongan mencari arak. Bicara lagi ngalor ngidul dan orang tentu menganggapnya gila tak seorang pun menduga bahwa itulah Menteri Hang Lok, Menteri Magada yang sedang frustrasi. Dan ketika dia mencecap-cecap lagi botol araknya yang kosong tiba-tiba terdengar jerit dan derap kaki kuda. Tolong, tolong! Lelaki ini tertegun. Hang Lok Seng Menteri Magada mendengar jeritan perempuan, tiba-tiba menggoyang kepalanya dan coba mengusir mabok. Saat itu dia sedang berkelana tak tentu arah dan menghilangkan kekecewaannya, minum bermabok-mabok. Tapi betapapun sebagai seorang tokoh berkepandaian tinggi Menteri ini selalu siap dan waspada, begitu ancaman di depan mata. Dan ketika dua ekor kuda berderap dan seorang wanita menjerit-jerit di antara dua kuda itu maka Hang Lok membelalakan Matu dan terkejut. Ah, kalian Jahanam keparat! Lepaskan aku, lepaskan! Haha Menteri itu melihat dua laki-laki menenteng korbannya di antara dua kuda, melarikan tunggangannya dengan cepat. Kau diamlah, manis! Janganlah berteriak karena tak ada orang yang akan menolongmu di sini. Keparat, kalian Jahanam! Kalian, oha wanita itu pucat, tergantung di antara dua kuda yang berlari cepat, mau memaki lagi namun melihat Hang Lok menghadang di depan, menteri itu compang-camping pakaiannya, sepintas mirip jembel, atau orang gila. Dan ketika wanita itu berhenti memaki dan menahan mulutnya karena melihat Hang Lok menghadang dua ekor kuda yang berlari cepat, maka dua laki-laki di atas kuda itu juga terkejut dan terpakik. Hei, minggir! Jangan minta mati di situ! Haha Menteri ini bergoyang-goyang! Aku ingin kalian melepaskan wanita itu, tikus-tikus busuk! Jangan biarkan ia ketakutan dan tersiksa! Keparat, kau minta mampus dan lelaki berkuda yang meledakan cambuknya tiba-tiba berseru pada temannya di sebelah kiri, angkat biarku bunuh si jembel itu, tar dan si wanita yang diangkat dan secepat kilat ditarik lelaki berkuda di sebelah kiri tiba-tiba menjawab sambil tertawa pada temannya di sebelah kanan, melabrak si jembel dan dua ekor kuda itu melesat secepat terbang menghantam menteri ini. Hang Lok tak berbuat apa-apa dan pasti menteri itu ditabrak, orang menduga bahwa sebuah kecelakaan mengerikan akan terjadi di depan mata, menteri itu pasti tertabrak dan terinjak, mungkin terseret pula oleh kuda yang kencang. Tapi ketika kuda mendekat dan sang menteri siap ditabrak tiba-tiba Hang Lok mengangkat kedua lengannya ke depan dan mendorong. Berhenti. Dua penunggang kuda itu kaget. Mereka terpekik merasa sebuah dorongan angin kuat menyambar dari depan, kuda meringkik dan aneh bin ajaib kuda mereka berhenti, seolah direm. Tapi karena lari kuda amat kencang dan berhentinya kuda seolah dipaksa maka penunggangnya jungkir balik karena kuda terangkat bokongnya dalam usahanya menghentikan lari. Hei, ii, beres dua-duanya terlempar. Kuda itu sendiri akhirnya terguling reboh, tepat di depan menteri Hang Lok. Dan ketika menteri itu tertawa-tawa dan melempar botol kosongnya maka menteri ini mengebutkan lengan bajunya dan wanita yang terlempar pula dari punggung kuda sebelah kiri tersambar dan digubat lengan baju menteri itu, hampir pingsan dan wanita ini mengeluh. Dia tadi terlempar dan siap terbanting bersama lelaki di sebelah kiri, pasti cedera dan luka. Tapi begitu selamat dan berada di gubatan menteri itu tiba-tiba wanita ini menangis dan menjatuhkan diri berlutut, tahu seorang sakti berada di depannya. Lo ciampua, tolonglah aku. Mereka penculik hektometer, siapa kau? Siapa mereka? Mereka perampok, lo ciampua. Anak buah kelelawar hitam. Aku nih Hwa, putri nih kau sunamun dua laki-laki yang sudah melompat bangun dan menghentikan kata-kata gadis itu tiba-tiba membentak dan menubruk gadis ini, marah menerkam nih Hwa dan yang satunya menyerang Hang Lok. Mereka berdua marah sekali dibuat jungkir balik seperti itu, satu menyambar nih Hwa sedang yang lain menghantam seng menteri. Tentu saja Hang Lok tertawa dan mendengus. Dan ketika serangan itu hampir mengenai mukanya sementara yang lain juga sudah hampir menerkam tiba-tiba menteri ini membentak dan mengebutkan ujung bajunya yang rombeng. Minggir. Dua lelaki itu berteriak. Mereka tahu-tahu terlempar oleh angin kebutan si menteri terbanting dan terguling-guling di sana. Dan ketika mereka meloncat bangun dan bercat memandang menteri itu maka keduanya memberi isyarat dan mementak mencabut ke golok, senjata yang disisipkan dipinggang dan keduanya tiba-tiba menerjang menteri itu. Nih Hwa asy gadis cantik menjerit, tentu saja ngeri melihat bacokan golok. Tapi begitu sang menteri mengelak dan menggerakkan ujung jarinya tiba-tiba golok dua orang itu mencelak dan mereka terbanting untuk kedua kali. Terang. Dua-duanya kaget bukan main. Golok mereka disentil kuku jari, terlepas dan mencelak dari tangan. Tapi tak mau sudah dan menyambar lagi golok mereka sambil bergulingan mendadak dua lelaki ini bergerak menyerang lawannya, membacok dan menusuk dan nih Hwa segera menutupi mukanya. Gadis ini ngeri dan takut sekali, dia membayangkan penolongnya yang bakal dicacah seperti bakso. Tapi ketika terdengar suara bak-bik-buk dan tubuh sang menteri tak apa-apa dibacok golok tiba-tiba menteri itu membentak menyambar golok keduanya, mencengkeram. Krak dan ketika golok patah dicengkeram menteri itu tiba-tiba menteri ini melempar kutungan golok pada keduanya. Sekarang kalian pergi krep-krep. Dan dua patahan golok yang amblas dipundak laki-laki itu tiba-tiba membuat keduanya menjerit dan berteriak ngeri, jatuh terbanting dan keduanya pucat memandang lawan. Golok yang tak mempan membacok sang menteri sudah membuat keduanya kaget bukan main, kini disusul cengkeraman menteri itu yang meremas golok mereka, patah dan patahan golok itu sudah disambitkan ke tubuh mereka. Tak ayal dua laki-laki ini pucat sekali dan berteriak ngeri. Dan ketika mereka merasa kesakitan dan golok amblas dipundak maka keduanya merintih meloncat bangun dan lari terseok-seok menghampiri kuda, naik bergegas dan segera kabur tanpa menoleh lagi. Keduanya seakan bertemu hantu di siang bolong, sial sekali. Dan ketika keduanya kabur sambil membawa, luka maka menteri magade ini tertawa-tawa lagi dan menyambar botol kosongnya. Hahaha mana araku? Mana minuman lezat ini? Nih hawa, si gadis cantik tertegun. Dia tertegun melihat orang sakti itu tak mengejar dua laki-laki tadi, kini tertawa-tawa menyambar botol araknya yang kosong, kesintingannya kembali nampak dan gadis ini menjublak. Tapi begitu, penolongnya itu pergi terhuyung-huyung dan tidak memperdulikannya lagi mendadak gadis ini berteriak dan mengejar. Lo ciam pual, tunggu dulu. Hangwok tak peduli. Dia menggelogok botol kosongnya seakan berisi arak penuh, mencecap-cecap dan tertawa-tawa-tawa-tawa. Dan ketika Nih hawa berteriak dan memanggil dirinya tiba-tiba Hangwok malah mempercepat langkah dan menjauh. Ah, Nih hawa pucat, tersaruk dan tersoom mengejar. Tunggu dulu, lo ciam pual. Tunggu. Ayahku menghadapi gerombolan kelelawar hitam. Namun Hangwok tak peduli. Menteri ini seakan tak mendengar teriakan atau tangis di belakang itu, mempercepat langkah dan Nih hawa akhirnya jatuh bangun mengejar menteri itu, berteriak memanggil-manggil dan Hangwok bahkan tertawa bergelak. Sesungguhnya menteri ini ngeri oleh teriakan atau tangis di belakang itu, muncul bayangan ketika Sute atau adiknya mengejar-ngejar wanita cantik, ketika peperangan itu terjadi. Menutup teriakan Nih hawa dengan tawanya yang bergelak, berusaha tak mendengar jerit atau tangis di belakang itu. Namun ketika Nih hawa terguling dan roboh merintih tiba-tiba menteri itu berhenti. Bukan tangis atau rintihan gadis ini yang membuat Hangwok berhenti, melainkan derap puluhan kuda dan suara-suara di belakang. Derap dan suara itu masih jauh, Nih hawa sendiri tak mendengar, mengira menteri itu berhenti karena dirinya. Maka tertatih dan menangis dengan air metu bercucuran tiba-tiba gadis itu menguatkan langkah dan jatuh di belakang sang menteri, yang masih tak memutar tubuhnya. Loh Ciam Pua, tolonglah aku. Ayahku dan kawan-kawannya dihadang gerombolan kelelawar hitam. Tujuh kereta barang dirampas dan dirampok. Hangwok masih tak menghiraukan. Apakah Loh Ciam Pua tak mau menolong yang tertindas? Apakah Loh Ciam Pua? Tanda petik. Diam Hangwok tiba-tiba menghardik. Orang-orang yang kasebutkan rupanya ada di belakang, nona. Minggir dan bersembunyilah di situ. Wut Seng Menteri membalik, lengan baju bergerak dan Nihawa tiba-tiba terlempar ke semak gerombol, menjerit dan terbanting di situ namun tidak kesakitan. Gadis ini terbelalak dan tertegun, penolongnya itu rupanya mempergunakan tenaga istimewa hingga dia terbanting tanpa rasa sakit, kagum dan kagetlah dia. Dan ketika Nihawa baru mendengar derap di belakang itu dan suara-suara bagai gerombolan orang-orang liar maka gadis ini tersentak dan bengong. Itu, itu dia. Dialah si tua bangka yang melukai kami. Nihawa semakin tertegun. Puluhan ekor kuda, mengiring tujuh kereta barang tampak berderap di tanah berbatu. Suaranya berdetak dan bertelotak. Dua laki-laki yang tadi menculiknya tampak menuding-nuding Hang Lok, menteri jembel yang tidak mengurus tubuhnya. Dan ketika derap itu semakin dipercepat dan Hang Lok berdiri menanti maka teriakan atau suara itu semakin ramai. Benar dia. Bunuh. Awas, jangan gegabah, kawan-kawan lihai dan hebat. Tadi golok kami diremasnya patah. Dan ketika suara atau teriakan-teriakan itu sudah dekat dan puluhan kuda menghambur tiba maka Hang Lok sudah dikurung dan dua bekas lawannya tadi menuding-nuding, menggigil. Ini, ini dia. Tapi gadis itu entah di mana. Hektometer seorang laki-laki berpakaian hitam membentak dari atas kudanya. Tangkap dia, sia oma. Coba hadapi bersama lima yang lain. Seorang pendek kekar mengeperak kudanya. Dari atas ia memanggil lima temannya, mencongklang dan langsung menubruk menteri Hang Lok. Menteri itu masih berdiri tenang-tenang tanpa bergerak, tawanya sudah hilang terganti kerut-merut di wajah. Gerombolan orang-orang berkuda ini mengingatkannya pada peperangan itu, kebuasan dan keganasannya. Dan ketika si pendek kekar menerjang maju di susul lima yang lain dari kiri dan kanan tiba-tiba menteri itu bergerak dan kaki pun menendang enam batu kecil yang ada di depannya, langsung menyambut dan enam batu hitam iu menghantam dahi enam orang di atas kuda. Hanya tampak sinar hitam mencuat dan tahu-tahu si pendek kekar menjerit bersama lima temannya, mereka terguling dan roboh menutupi muka, berteriak kesakitan karena jidat atau day mereka bocor. Dan ketika peristiwa mengegerkan itu terjadi sekejap dan semua kaget oleh teriakan dan jatuhnya si pendek kekar maka Menteri Hang Lok berkelebat dan hilang dari pandangan semua orang. Hih, dia iblis. Hih, dia tak ada lagi. Semua gempar. Si pendek kekar mengaduh-aduh sambil menutupi mukanya, begitu juga lima yang lain. Tapi ketika semua orang mencari-cari dan kaget serta gentar mendadak seseorang di antaranya menuding ke sebuah kereta. Hih, dia di situ. Semua orang terkejut. Kiranya Hang Lok telah melewati kepungan ketat itu, menuju ke kereta dan memeriksa. Dan ketika benar saja Menteri itu mendapatkan bahwa tujuh kereta ini berisi penuh oleh barang rampokan maka Menteri itu percaya omongan nih HWA, dituding seorang di antara perampok dan siaoma serta yang lain-lain marah. Si pendek kekar itu masih dapat melompat bangun dan menyerang, karena dia membentak dan mencabut goloknya. Tapi begitu dia menerjang maju dengan buas tiba-tiba sang Menteri bergerak dan, plak-plak-plak. Siaoma. Serta tiga temannya roboh terpelanting tanpa tahu kapan diserang. Bunuh. Tangkap situa jembel itu seng pemimpin, laki-laki berpakaian hitam itu membentak terkejut. Dia memang kaget oleh gerakan Menteri Hang Lok, tadi melihat Menteri itu menyambar turun dari kereta dan tahu-tahu siaoma serta tiga temannya terpelanting. Kaget dan sadarlah laki-laki ini bahwa situa jembel yang tampaknya tak pantas dihargai itu ternyata liai, segebrakan saja siaoma dan tiga temannya roboh. Dan ketika semua anak buahnya menyerbu dan golok atau pedang berseliwaran menghujani Menteri itu maka Hang Lok berserup pendek menggerakkan kakinya, melejik dan tiba-tiba lenyap dan kemudian terdengarlah suara plak-plak yang nyaring. Dua puluhan anak buah rampok itu ditamparnya satu persatu, terlempar dan terjatuh dari atas kudanya. Dan ketika semua terkejut dan berteriak kesakitan maka Hang Lok sudah berdiri lagi di situ tegak tak bergeming. Siapa mau ku hajar lagi? Gemparlah semua orang. Anak buah rampok terbelalak, seng pemimpin tertegun dan melotot. Si jembel yang tak dihargainya itu tiba-tiba sudah membuat anak buahnya jungkir balik, dihajar tapi tak ada yang terluka. Dan karena menganggap barangkali pukulan si jembel tak begitu keras dan tentu saja pemimpin ini marah sekali Tiba-tiba dia mengeperak kudanya dan menyuruh anak buahnya bangkit lagi. Ambil senjata kalian. Serang. Orang-orang terkejut. Kelelawar hitam, seng pemimpin, sudah menerjang dan mengeperak kudanya. Laki-laki ini bersenjata tombak aneh yang ujung dan gagangnya bermata, jadi semacam nenggala yang panjang. Kedua ujungnya tajam dan laki-laki itu sudah menubruk. Dan ketika dengan buah si yang menerjang dan menyuruh anak buahnya membantu maka dua puluhan anak buah rambok bangkit lagi dan menyambar senjata masing-masing, yang tadi terjatuh dan terlempar di tanah. Dan begitu mereka bergerak dan membantu pemimpinnya maka Hang Lok sudah dikeroyok dan dihujani senjata lagi. Plak-plak des. Sang menteri mengelak, bergerak dan menangkis dan segera orang-orang itu dibuat terkejut lagi. Dengan tangan telanjang dan geraman-geraman marah menteri itu menyambut orang-orang ini, sekarang tidak lagi mengelak melainkan menangkap seajata orang-orang itu, menekutnya patah-patah dan mengebutkannya ke pemilik masing-masing. Tak ayal orang-orang itu menjerit dan roboh berpelantingan, kini mengadu-adu dan tak dapat bangkit lagi. Tangan atau kaki mereka patah-patah dihajar senjata sendiri. Dan ketika semuanya roboh menjerit-jerit dan tinggal si kelelawar hitam itu yang dikelit dan diegos serangannya, akhirnya sang menteri menghadapi laki-laki ini dan membentak. Kau pun turunlah. Rasakan hajaranku, plak dan tamparan yang mengenai muka laki-laki itu tiba-tiba membuat kelelawar hitam berteriak dan terlempar dari kudanya, tadi menusuk dan menikam tapi senjatanya selalu mengenai angin. Tubuh lawan bertelit dan menyelingap ke sana kemari seperti belut. Dan ketika dia terbanting dan sadar menghadapi musuh yang amat liai tiba-tiba kelelawar hitam melarikan diri dan berteriak memberi aba-aba. Mundur. Hang Lok tertawa bergelak. Setelah dia diserang dan berkeringat tiba-tiba, mabok menteri ini hilang. Hang Lok mengejek dan tentu saja tidak membiarkan orang-orang itu melarikan diri. Karena begitu lawan berlompatan di atas kudanya lagi dan mau kabur tiba-tiba menteri ini menimpuk puluhan kerikil kecil dan robohlah orang-orang itu terkena totokannya yang amat lihai. Bluk-bluk-bluk. Kelelawar hitam dan anak buahnya terbanting satu persatu. Laki-laki berpakaian hitam itu menjerit paling keras, tiga butir batu hitam sekaligus mengenai tubuhnya. Dan ketika dia mengeluh dan merintih bergulingan maka Hang Lok menghentikannya dengan satu injakan di leher. Ngek. Laki-laki itu tak dapat bicara. Kelelawar hitam, yang diinjak lehernya tampak menerlik. Kaki telanjang dari menteri Hang Lok yang sedang frustrasi sama saja beratnya dengan kaki seekor gajah. Kelelawar hitam coba merontak tetapi gagal. Dan ketika dia ah-ahuhuh tak berhasil melepaskan diri maka menteri itu membentak. Kau mau coba-coba lagi? Tidak. Oh, ampun, Long Hyong, orang tua gagah. Ampun, aku tak berani lagi. Hektometer, kau dan anak buahmu merampok dan menakut-nakuti perempuan. Siapa yang menyuruhmu? Tak ada, Long Hyong. Kami-kami bergerak sendiri. Tanda petik. Bohong seseorang tiba-tiba berteriak. Dia pembantu kebuang hitam, Long Hyong. Kelelawar ini bersama teman-temannya yang lain adalah anak buah kebuang hitam. Mereka jahat dan keji. Seorang laki-laki muncul, terhuyung dari balik kereta dan menteri Hang Lok tertegun yang bersembunyi di semak gerumbul tiba menjerit, keluar dari persembunyiannya dan menubruk laki-laki itu. Dan ketika Hang Lok tercengang karena Nihawa menyebut laki-laki itu sebagai ayah makalah laki ini, yang berlumuran darah dan tersook di situ tiba-tiba menyambut putrinya. Oh, kau di Nihawa? Kau tak apa-apa? Tidak, Lo Chiampua, eh, Long Hyong ini yang menyelamatkan aku, ayah. Dialah yang membebaskan aku dari dua laki-laki itu dan dua orang itu yang sudah berpelukan dan saling menangis tiba-tiba membuat menteri Hang Lok menjublak, berkelebat dan tiba-tiba menyambar laki-laki ini, yang bukan lain Nih Kau Su, guru silat seni, adanya. Dan begitu sang guru silat terkejut dan menoleh kaget maka Hang Lok bertanya, serak suaranya. Siapa itu ke labang hitam? Di mana tempat tinggalnya? Guru silat ini menggigil, tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut. Long Hyong. Dia tidak memperdulikan pertanyaan itu. Beribu terima kasih atas pertolonganmu menyelamatkan puteriku. Sungguh aku tak tahu harus membalas budemu dengan apa. Hektometer, kau tak perlu banyak adat, Kau Su. Sebutkan padaku siapa kebuang hitam itu dan tinggal di mana. Aku-aku tak tahu. Yang tahu adalah dia. Hektometer Hang Lok berkelebat ke arah si kelelawar hitam. Kau tahu tempat tinggalnya? Tidak, tidaklah laki ini ketakutan. Aku tak tahu. Long Hyong. Guru silat itu bohong. Keparat busuk guru silat itu memaki. Kau merampok dan merampas barangku atas suruhan kebuang hitam, kelelawar busuk. Tak usah menyangkal dan berpura-pura. Kau tentu takut hukuman kebuang hitam karena mengganggu. Wanita dan melompat mendekati Menteri Hang Lok. Guru silat ini menuding, Long Hyong. Kelabang hitam memang tak pernah tinggal di satu tempat. Tapi sebagai pembantunya tentu kelelawar hitam ini tahu. Dia hanya takut terhadap larangan pemimpinnya yang tidak boleh mengganggu wanita. Laki-laki ini tahu tapi dia pura-pura. Hang Lok mengeram. Benar begitu? Tidak, tidak kelelawar hitam pucat mukanya. Aku tak tahu dia di mana, Long Hyong. Guru silat ini mengada-ada dan, Aung laki-laki itu menjerit. Hang Lok menekan jalan darah di ketiaknya dan kelelawar hitam bagai dikerubut di ribuan semut api. Laki-laki ini menjerit dan berteriak-teriak. Dan ketika anak buahnya pucat dan terbelalak memandang semuanya tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat dan menyambar nih HWA, putri nih kausu itu. Tan Taijin, tak usah memaksa seorang cecungu kasar. Kalau ingin menemui diriku datanglah di Bukit Tang San. Hang Lok terkejut. Dia menoleh dan tiga sinar hitam menyambar ke arahnya, dialak dan tiba-tiba kelelawar hitam menjerit. Sinar hitam itu ganti menyambar tubuhnya dan laki-laki itu berkelojotan, mendelik dan tiba-tiba tewas. Dan ketika Hang Lok tertegun dan berkelebat mengejar sekonyong-konyong puluhan sinar hitam lain menyambar tubuhnya dan anak buah kelelawar hitam yang sedang menggeletak. Wut-wut-wut. Hang Lok terkejut dan marah. Tentu saja dia tak dapat menangkis atau meruntuhkan sinar-sinar hitam yang menyambar puluhan anak buah lampok itu, sibuk mengibas dan meruntuhkan jarum-jarum yang menyambar diri sendiri, tak kurang dari tiga puluh jarum. Dan ketika menteri itu memaki dan mementak marah maka teriakan atau jeritan terdengar di sana-sini, disusul berkelojotannya orang-orang itu dan dua puluh lebih anak buah kelelawar hitam tewas. Mereka terkena jarum beracun yang menyambar berupa sinar-sinar hitam itu, tak satu pun sempat menangkis atau mengelak karena mereka sudah direbohkan terlebih dahulu oleh menteri Hang Lok, jadi merupakan sasaran empuk bagi jarum-jarum yang menyambar itu. Dan ketika menteri ini terkesima dan kaget melihat banyaknya mayat yang malang melintang maka bayangan itu sudah menghilang dan lenyap entah kemana. Kelabang hitam menteri ini menoleh. Benar, dia kebuang hitam, Long Hyong. Dialah pimpinan kepala rampok itu. Oh, dan anakku diculik dan ikau su yang tiba-tiba roboh dan terhoyung memegangi dadanya tampak pucat, menggigil. Long Hyong, anakku dibawa. Tolong kau bebaskan dia dan menangis sambil memegangi dadanya yang sakit. Akhirnya Hang Lok mendengar rintihan dan munculnya orang-orang yang terluka dari balik kereta. Siapa mereka? Teman-temanku, guru silat ini tertegun, girang namun juga cemas. Aku membawa seratus temanku, Long Hyong. Tapi sebagian besar ribasmi kelelawar. Hitam dan melompat namun terguling menyambut teman-temannya ini. Guru silat itu berseru, Lipa, kau masih selamat? Mana Likun? Adikku tewas, kau su. Hanya tinggal kami bertujuh yang mampu ke sini. Tanda petik. Lipa, laki-laki itu terguling, mengeluh dan segera menteri Hang Lok berkelebat memeriksa. Tujuh orang teman Nikao Su ini semuanya luka-luka, termasuk Nikao Su sendiri. Maka menotok dan menghentikan darah yang mengalir. Akhirnya menteri ini membuka buntalan obatnya dan menyuruh telan beberapa butir pil penyegar. Telan, seorang satu. Tujuh orang itu berlutut. Mereka segera dipimpin Nikao Su mengaturkan terima kasih, Hang Lok mengibaskan lengam bajunya dan orang-orang itu pun tertegun. Dan ketika Hang Lok teringat musuhnya tadi dan bertanya di mana beradanya Bukit Tang San maka Nikao Su menggigil menudingkan telunjuknya. Di sana, tapi, tapi tempat itu berbahaya, Longhiong. Selama ini belum pernah ku dengar ada orang ke sana. Tempat itu penuh hular dan binatang buas, juga rawa yang dapat menyedot lewat lumpur berbisa. Hektometer, di timur itu? Baik, kubur semua mayat-mayat ini, Kau Su. Dan kalian bawa kembali tujuh kereta barang itu. Aku mau ke sana dan Tan Taijin yang menghilang berkelebat lenyap tiba-tiba dipanggil guru silat ini yang kembali berteriak. Longhiong, nanti dulu dan ketika menteri itu datang dan berkelebat kembali maka guru silat ini tertegun seakan menghadapi siluman. Maaf, kau-kau. Tadi dipanggil Tan Taijin, pembesar Tan. Apakah Longhiong seorang menteri? Bolehkah kami tahu siapa sebenarnya dirimu ini? Hektometer, tak usah tahu tentang diriku, Ni Kau Su. Aku orang jebel dan bukan pembesar. Kalau memanggilku hanya untuk ini lebih baik, tak usah memanggil dan lenyap kembali menggerutui guru silat itu. Akhirnya Ni Kau Su bengong dan berteriak, teringat anaknya. Tan Taijin, tolong selamatkan putriku. Namun sang menteri yang tidak menjawab dan hilang dari tempat itu sudah membuat sibuk guru silat sini ini, bergegas membangunkan teman-temannya dan Lipa serta enam yang lain disuruh membawa kereta. Barang bawahan mereka itu selamat di tangan dan harus segera diantarkan ketujuannya. Lipa adalah pembantu Ni Kau Su ini, bersama adiknya yang tewas, Li Kun. Dan begitu laki-laki itu mengangguk dan terhoyung mengurusi kereta maka mereka bertujuh membawa kereta barang itu. Tentu saja setelah mengubur semua mayat di situ, membantu Ni Kau Su yang tampak tergesa-gesa dan ingin segera ke Bukit Tang San, menyusul penolongnya itu. Dan ketika semua berangkat dan laki-laki ini pun menggerakkan kaki ke timur maka Ni Kau Su sudah tersaruk mengikuti Menteri Hang Lok, yang sudah lenyap dan terbang ke tempat itu. Tak sukar bagi Menteri ini menemukan Bukit Tang San. Bukit ini akhirnya ditemukan, gelap dan penuh pohon-pohon besar. Dan ketika ia berkelebat dan memasuki Bukit itu, yang sebenarnya lebih pepat disebut Gunung Kecil maka desis dan raung binatang buas menyambut. Plak-plak Seng Menteri menampar. Tiga ekor ular yang bergelantungan di pohon menyambar Menteri itu, dikibas dan roboh menggeliat, tertekuk dan mati, pecah kepalanya. Dan ketika Seng Menteri terus menyusur dan harus berhati-hati mencari lawannya maka di dalam terdengar kekeh dan tawa yang nyaring. Bagus, terus masuk, Tantai Jin. Selamat datang di tempat tinggalku yang alami. Hektometer Seng Menteri mengeram. Kau keparat licik, ke labang hitam. Ayo keluar dan sambut aku. Hei hei, kenapa berang? Masuk dan terus majulah, Tantai Jin. Tapi awas hati-hati karena tempat ini tak mudah menerima orang asing. Menteri itu membentak. Dia tak ragu lagi bahwa kebuang hitam adalah seorang wanita, tadi suaranya melengking dan nyaring. Dan ketika dia menerabas dan mengeram-geram mendadak, dua hari mau buas muncul dan menubruk dari kiri kanan, menyeruak di balik gerumbul. Aum! Seng Menteri gusar. Dia menggerakkan lengan ke kiri kanan, menyambut terkaman dan gigitan itu. Dan begitu lengannya masuk di mulut harimau yang bertaring tajam tiba-tiba menteri ini mengatupkan kelima jarinya dan menyodok bagian dalam mulut binatang buas itu, tentu saja mengerahkan sinkangnya membuat lengan dan jari-jarinya sekeras baja. Duk! Dua binatang itu menjerit. Mereka mengaum dan terjengkang, langit-langit mulutnya pecah. Dan ketika mereka bergulingan dan mengerang serta merintih tiba-tiba keduanya tidak bergerak lagi dan tewas. Kelabang hitam, ayo keluar! Jangan berlindung di balik semua binatang buas! Ini! Tak ada jawaban! Menteri Hang Lok hanya mendengar kekeh di dalam, jauh di... sana. Dan ketika dia mengeram dan terus maju sambil membabat pohon-pohon yang ada di depan akhirnya menteri ini tiba di sebuah rawa. Blup! Seng Menteri melempar potongan kayu. Dia jadi teringat kata-kata guru silat sini bahwa rawa itu adalah rawa berbahaya, mampu menyedot dan lumpurnya pun berbisa. Dan ketika dia melihat potongan kayu itu tenggelam dan perlahan-lahan tersedot ke bawah maka Seng Menteri terbelalak melihat benda-benda menjijikan potongan kayu itu. Lintah! Kiranya begitu banyak dan Seng Menteri tertegun. Kalau manusia tenggelam di situ dan tersedot serta masih dihisap lintah juga sungguh mengerikan bayangannya, Hang Lok mengerutkan kening dan akhirnya terbelalak mengepal tinju. Dan ketika dia mencari-cari jalan lain dan belum tahu harus memakai apa untuk menyeberang tiba-tiba ke buang hitam, bayangan yang dilihatnya itu muncul di sana, jauh di seberang rawa, bertopeng. Hei hei, tak ada jalan ke sini, Tai Jin. Kalau tak mampu terbang sebaiknya gunakan ilmu meringankan tubuh dan berjalanlah di atas rawa. Atau, kalau kau tak dapat melakukannya sebaiknya kau pulang dan kembali. Keparat Menteri ini merasa ditantang. Kau siapa, Siluman Betina? Bagaimana sudah mengenal aku? Haha, aku kebuang hitam, Tai Jin. Dewi kebuang hitam. Kebetulan aku mencari pembantu-pembantu yang pandai untuk membuat kerajaan di sini. Kau kemarilah, aku tak akan membunuhmu. Sang Menteri gusar. Lawan bicara terlalu sombong dengan mengatakan tidak akan membunuhnya, hal yang membuat muka menteri ini merah padam. Maka tertawa bergelak tapi juga memasang kewaspadaan penuh. Tiba-tiba menteri ini menyambar tujuh ranting berturut-turut dan melempar-lemparkannya ke atas rawa. Lalu, sebelum ranting-ranting itu tenggelam atau tersedot oleh lumpur penghisap tiba-tiba menteri ini berjungkir balik dan, sudah melenting-lenting di atas tujuh ranting itu, mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang luar biasa dan cepat serta mengagumkan menteri ini telah tiba diseberang. Hebat dan luar biasa sekali apa yang dilakukan menteri ini. Dan ketika ranting di atas rawa tenggelam dan sudah hilang disedot ke bawah maka menteri itu berhadapan dengan lawannya, diam-diam bersyukur karena dia tak diserang ketika tadi menyeberang. Nah, sekarang kita berhadapan, Kelabang Hitam. Buka topengmu dan perlihatkan siapa dirimu. Hei hei, kau ingin mengetahminya. Tentu, kalau kau bukan pengecut, Kelabang Hitam. Dan kita boleh bertanding untuk melihat siapa yang lebih hebat. Kelabang Hitam ketawa terkekeh-kekeh. Dia sama sekali tak merasa kagum dengan kepandaian menteri itu menyeberangi rawa, tampaknya hal begitu dianggapnya biasa atau barangkali dia sudah mengetahui kepandaian menteri ini, hal yang membuat sang menteri gusar dan mendongkol. Dan ketika tawa itu berhenti dan Hang Lok menggeram maka Kelabang Hitam berkata, Tantai Jin, masalah bertanding tentu saja kita bakal bertanding. Tapi apakah semuanya berlangsung begitu saja? Apakah caranya begini mulus dan tidak disertai apa-apa? Apa maksudmu? Aku tak mengerti. Begini, ku tanya dulu. Apa yang membuatmu datang kemari memenuhi tantanganmu? Bagus, bukan itu saja, Tai Jin. Tapi juga ada hal lain. Biarlah ku sebut hal itu, tak usah ku tanya. Pertama tentu karena kau ingin tahu bagaimana aku mengenalmu, bahwa kau adalah menteri Magada dan Sute Daryonaga yang hebat itu, hebat tapi licik. Dan kedua tentu kau ingin merampas kembali putri Nika Usu. Sedang ketiga, hektometer apalagi kalau bukan ingin mengetahui siapa deriku dan membuka topeng ini? Nah, semuanya akan terjawab kalau kita sudah bertanding, Tai Jin. Tapi ku minta kita bertaruh di sini. Kalau aku kalah maka aku akan membuka topengku dan mengatakan siapa deriku sebenarnya sedang. Kalau kau yang kalah maka ku minta kau menjadi pembantuku. Bagaimana? Menteri Hang Lok Gusar. Kau mengalahkan aku? Haha, jangan ngimpi, kelabang hitam. Kau rupanya tak tahu bahwa aku Memiliki ilmu tembok lawan mendahului, terkekeh dan tiba-tiba ketawa nyaring. Dan ketika Hang Lok tertegun dan tersentak mundur maka lawan menyambung. Tan Tai Jin, tak usah mengagul-agulkan ilmumu itu. Aku mempunyai pamungkasnya, siapa takuti ilmu tembokmu? Nah, aku yakin dapat mengalahkanmu, Tai Jin. Tapi terima dulu taruhanku tadi. Ataukah seorang pengecut yang hanya berani mengadakan taruhan sepihak? Menteri ini merah padam, sebenarnya, tak kuat dia menahan semua hinaan itu. Lawan begitu yakin mengalahkannya dan telah menyebut ilmu temboknya pula, ilmu yang paling diandalkan dan hanya kakaknya Yonaga atau Handwa yang dapat mengalahkannya, dengan Hwee Leong Sin Kang, pukulan naga api yang dapat menembus ilmu temboknya itu. Maka mendelik dan terbakar oleh semua omongan ini tiba-tiba tanpa banyak pikir lagi menteri itu menggederukan kaki, membentak. Baik, aku bukan petaruh yang berani mengadakan taruhan sepihak ke labang hitam. Hayo kita mulai dan kuterima tantanganmu. Tapi tunjukkan dulu di mana putri ini kau suka simpan. Hei hei, kau takut aku menipu. Gadis itu selamat, Taijin. Dan kau dapat memaksaku kalau aku roboh. Dan juga membuka topengmu. Ya, kalau kau mampu dan keburang hitam yang terkekeh serta maju mengibaskan lengan tiba-tiba menyuruh menteri itu menyerang. Kau mulailah, dan ingat janjimu dan bersiap menghadapi menteri itu tiba-tiba keburang hitam berdiri tegak dan tersenyum mengejek, senyum yang membuat menteri Hang Lok tak kuat lagi dan tiba-tiba menteri itu berkelebat ke depan, menghantam dan ujung lengan baju pun meledak menotok pundak lawan. Menteri ini mengerahkan sinkangnya dan ujung baju pun sudah berubah seperti toya, menyambar dan meledak menuju pundak lawannya itu. Dan ketika seng menteri masih menggerakkan tangan kirinya dan kelima jari menteri itu mencengkeram dan memukul, maka tenang sekali, lawan mengelak dan kedua lengannya menangkis. Plak duk. Hang Lok terkejut. Kelabang hitam tergetar sementara dia terhuyung mundur, seng menteri kaget dan membelalakan mata. Dan ketika lawan terkekeh dan kelabang hitam menyuruhnya agar menyerang lebih kuat lagi tiba-tiba menteri itu membentak dan maju lagi, membalik dan kedua lengan kembali menyambar. Berturut-turut menteri ini mencengkeram atau membeset, kuku jarinya berkeritik pula penuh tenaga sakti. Lawan melompat dan dikejar, ujung lengan baju kembali meledak dan kelabang hitam berputaran. Dan ketika Hang Lok terus memburu dan lawan dibuat sibuk akhirnya kelabang hitam menangkis dan menerima pula pukulan-pukulan menteri itu. Plak duk. Seng menteri hampir tak percaya. Cengkeraman-cengkeramannya, yang mengandung tenaga Sintiau Kang, tenaga Raja Wali, ditangkis dan dipentahkan lawan, begitu pula totokannya yang mempergunakan ujung baju. Menteri ini terbelalak dan hampir tak percaya. Dan ketika lawan terkekeh dan berseru agar dia menyerang lebih cepat lagi maka menteri ini melengking dan mementak gusar, heran dan kaget dan segera dia berkelebatan menyerang lawannya itu. Sintiau Kun. Silat Raja Wali, dimainkan cepat dan tubuh menteri itu lenyap berputaran mengelilingi lawan. Kelabang hitam tak diberi kesempatan membalas dan akhirnya pukulan atau cengkeraman bertubi-tubi dilepas menteri Hang Lok, dasyat dan menderu dan segera lawannya terdesak. Dan ketika Hang Lok tertawa bergelak dan lawan mundur-mundur maka menteri ini berseru mengejek lawannya. Nah, sekarang kau tak dapat besar mulut, kelabang hitam. Pukulan-pukulanku akan membuatmu roboh dan tidak bersombong lagi. Nanti dulu, aku baru memanaskan badan, tanpa jin. Biasanya kalau aku sudah berkeringat maka balasanku akan ampuh. Jangan tertawa atau mengejek dulu. Haha, kenapa tak boleh? Kau mundur-mundur dan tak mampu membalas, kelabang hitam. Sin Tiau Kun ku akan membuatmu terjepit dan tak mampu menghindarkan diri lagi. Jangan tekebur, aku juga dapat mainkan Sin Tiau Kun, plakduk dan lawan yang mencengkeram dan balas menyambut cengkeraman sang menteri tiba-tiba membuat Hang Lok terkejut dan berseru keras. Kelima jarinya bertemu kelima jari lawan dan tenaga yang panas membakar jarinya itu, ditarik cepat dan sang menteri terkesiap. Dan ketika lawan terkekeh dan dia mundur dengan sikap tertegun maka lawan menerjang dan membalasnya, mainkan Sin Tiau Kun dan benar saja ilmu silat Raja Wali dimainkan lawannya itu. Kelabang hitam dapat mainkan persis seperti apa yang dia mainkan, Hang Lok menjadi kaget dan tentu saja menangkis atau mengelak, membentak memaki lawannya itu. Tapi ketika tangkisannya selalu bertemu dengan tenaga yang membakar itu dan menteri ini kaget serta pucat maka sebuah tamparan tiba-tiba mengenai kepalanya hingga menteri ini terpelanting, roboh berseru marah namun dia sudah bergulingan melompat bangun, melihat lawan mengejar dan ganti menteri itu terdesak. Dia harus melempar tubuh bergulingan lagi ketika lawan menekan dan merangseknya. Pukulan-pukulan panas menyambar-nyambar dan terhadap pukulan atau hawa panas inilah menteri itu terkejut. Dia tentu saja mengenal namun bingung, masih ragu dan coba mengenal lawan. Sayang, kedok atau topeng di muka lawannya itu tak berhasil membuat dia mengenal siapa lawannya ini. Dan ketika lawan tertawa dan mengejar serta melepas sebuah pukulan lagi akhirnya Hang Lok menyambar sebatang ranting dan mainkan tekliong kiamsut, ilmu silat pedang. Terak-pelak. Lawan terkekeh. Kau mainkan tekliong kiamsut sang menteri tertegun. Hai hik, aku pun bisa, Tan Taijin. Tapi aku akan mainkan tekliong kiamsut, silat pedang naga hitam dan Hang Lok yang kaget serta bingung. Hang tiba-tiba melihat lawan menyambar ranting dan mainkan silat pedang yang mirip dengan yang dimilikinya, tidak jauh berbeda dan segera rantingnya itu bertemu ranting lawan, berkerata dan akhirnya berdenting. Dan ketika menteri itu kaget dan heran serta mengerahkan sinkangnya maka lawan pun mengerahkan sinkangnya dan ranting tiba-tiba berubah seolah pedang yang tajam. Terang tering. Sang menteri tak dapat menahan kagetnya. Pedang, eh ranting di tangannya. Itu terpental oleh ranting lawan, ditambah tenaganya namun tetap terpental juga. Hang Lok mengeluarkan seruan keras dan akhirnya menteri ini marah bukan main. Dia tak dapat mengenal lawannya tapi mulai dapat menduga-duga, ranting kembali sambar menyambar dan kini bukan suara berkeratak lagi yang terdengar melainkan suara tengting seperti pedang beradu. Itulah akibat pengerahan tenaga sinkang yang dipunyai masing-masing pihak, menteri Hang Lok menambah tenaganya dan coba ngotot untuk menahan serangan-serangan lawan. Tapi ketika dia tetap terdesak dan ranting di tangan lawannya itu mulai mencuat-cuat dan menusuk serta berkelebatan dari segala penjuru. Akhirnya menteri ini melihat pula rambut lawannya itu meledak-ledak menyambar dirinya, rambut yang dikebuang di sisi kepala. Hei hei, kau sekarang tahu rasa, Tantai Jin. Coba hindarkan semua seranganku ini dan keluarkan ilmu tembokmu. Menteri Hang Lok pucat. Akhirnya dia merubah permainan silatnya, bergerak dengan ilmu-ilmu lain tapi lawan dapat meniru, tak kalah bagus dan sama cepat seperti gerakannya pula. Itulah Pakliong Kiam Sud atau Sin Eng Kun, silat Garuda, dan ilmu-ilmu lain yang semuanya berasal dari keluarga empat pendekar, nenek moyangnya. Dan ketika lawan terkekeh-kekeh dan ilmu apapun tak dapat dipergunakan karena ditiru atau disamai lawan akhirnya menteri ini membentak dan mengeluarkan ilmu temboknya. Bagus, sekarang kau dapat bersembunyi dengan ilmu tembokmu, Tai Jin. Tapi aku juga akan mengeluarkan pamungkasnya ke burang hitam tertawa, memang desakannya akhirnya bertemu ilmu tembok, tak dapat menembus dan kini sang menteri mendengus di dalam. Sebenarnya Hang Lok kaget dan pucat bukan main melihat serangan lawannya, ranting terpental dan tangkisan pun selalu tertolak. Hawa atau tenaga panas itulah yang tak dapat ditandingi, sebentar saja menteri ini mandi keringat dan mengumpat caci, teringat seseorang namun ragu dia menyebut. Ia ingin melihat dan membuka sendiri kalau topeng itu terbuka. Dan ketika kini ilmu tembok dikeluarkan dan menteri Hang Lok dapat bersembunyi maka menteri ini menjengek dan mulai mengejek lawan. Coba, keluarkan pamungkasmu ke labang hitam. Kau kiranya pencuri ilmu silat nenek moyangku. Kalau bukan wanita tak tahu malu tentu kasih luman betina busuk yang diusir dari neraka. Hei hei, mencuri atau bukan kesalahan keluargamu sendiri, Tantai Jin. Kalau baik-baik kau menyimpan tentu tak ada orang yang mencurinya. Kau dan yang lain-lain bodoh, juga lemah hingga tak dapat menjaga barang sendiri, dar dan kebuang hitam yang muyeh meledakan tangan kirinya menampar ke depan tiba-tiba membuat menteri Hang Lok terpekik dan menjerit kaget, disambar sebuah api dan cahaya merah yang panas membakar menembus ilmu temboknya. Menteri ini panik dan menambah kecepatan putaran, ditampar lagi dan sebuah cahaya panas menyambar dirinya. Dan ketika dia harus berkutat di dalam sementara lawan meledak-ledakan pukulan apinya maka menteri ini mandi keringat dan memaki-maki. Bocah si kiok, berhenti. Kau jahannam keparat hei hei, kau mengenal aku, Tai Jin. Tentu, itulah Wee Leong Sin Kang, anak busuk. Kau kiranya kioklan si iblis bertina dan Hang Lok yang memaki serta mengutuk dari dalam akhirnya basah kuyuk oleh keringat yang membasahi tubuhnya, tak dapat menahan panasnya pukulan Wee Leong Sin Kang dan memang hanya pukulan itu sajalah yang dapat menundukkan ilmu temboknya. Dia bisa kehabisan tenaga oleh membanjirnya keringat yang begitu banyak keringat yang membuat dia mendapat kelelahan luar biasa. Pukulan naga api memang tak tahan dia menerimanya, ilmu tembok terpaksa harus dihentikan kalau tak mau dia terpanggang dari dalam. Dan setelah dia mengutuk dan yakin siapa lawannya itu maka menteri ini menghentikan gerakannya dan kebuang hitam, lawannya itu juga menghentikan serangan dan terkekeh, membuka topengnya. Bagus, kau menyerah kalah, Tai Jin. Sekarang kau harus menepati janji dan menjadi pembantuku. Keparat jahana menteri itu menggeram. Kau mengelabungi dan mengecoh aku, bocah Shikiok. Kau kiranya siluman betina itu yang melarikan diri. Hektometer, dulu aku melarikan diri karena keroyokan saudara-saudaramu, Tai Jin. Kalau satu lawan satu tak mungkin aku melarikan diri. Suhengmu dan lain-lain itu curang, kalau ingat kejadian itu sepantasnya kau kubunuh. Menteri ini pucat. Kau mau apa sekarang? Membunuhku? Bunuhlah, aku tak takut mati, siluman betina. Boleh kau bunuh karena kau memang menang. Tidak, kita telah saling mengadakan perjanjian, Tantai Jin. Kalau kau laki-laki gagah seharusnya kau ingat janjimu itu. Aku tak mau membunuhmu. Lalu mau kau apakan kau menjadi pembantuku? Gila. Kau sinting, bocah Shikiok. Orang tua hendak kau permainkan. Lebih baik kau bunuh aku dan habis perkara. Seng Menteri marah-marah, meloncat bangun namun tiba-tiba sebotol arak menyambar. Kiyoklan atau kebuang hitam terkekeh. Dan ketika Menteri itu tertegun dan melotot melihat arak tiba-tiba gadis ini berkata. Nah, sebagai majikan yang baik aku akan selalu memperhatikan dan memenuhi keinginanmu, Tai Jin. Ambillah itu dan akan kau dapatkan lagi yang lebih istimewa. Ah, arak yang baik Menteri itu menyambar, membuka tutupnya. Ini arak. Kang Lem. Dari mana kau dapatkan? Tak usah tanya, minum dan tengah isinya, Tai Jin. Dan kau akan mendapatkan sebotol lagi. Lihat, nih ku lempar padamu, wut-wut dan dua botol arak yang berturut-turut dilempar dan diberikan Menteri itu akhirnya membuat Hang Lok terbahak dan kegirangan. Memang sudah beberapa hari ini dia merasa tersiksa, tenggorokan terasa kering dan datangnya arak baik tiba-tiba membuat Menteri itu gembira. Apapun bakal dilupakannya kalau dia sudah mendapat kesukaannya. Dan begitu botol pertama dibuka dan ditenggah isinya maka hanya dalam beberapa kali tegukan saja botol itu telah kosong. Haha, nikmat sekali, lezat. Air, kau pandai memberikan arak baik, bocah si Kiok. Terima kasih dan boleh beri beberapa botol lagi. Tentu, Kiok lan tersenyum. Tapi kau harus tunduk padaku, Tai Jin. Atau kau hanya mendapatkan air dan tidak menenggak arak keng lem Kiok lan berkelebat, menyambar dua botol itu kembali dan sang Menteri terkejut. Botol pertama sudah habis dan Menteri ini siap membuka botol kedua dan ketiga, tau-tau gadis itu menyambar dan merampasnya kembali. Dan ketika Menteri itu terbelalak marah dan menjilat-jilat bibir maka Kiok lan berkata, dingin dan acuh. Kau belum berjanji padaku. Hayo janji dulu dan baru dua botol arak ini kuberikan padamu. Keparat, Menteri itu terhuyung. Janji apalagi kalau bukan sikapku yang baik kepadamu Kiok lan? Kalau aku memusuhimu tentu ku serang kau habis-habisan, biarpun aku harus mampus untuk itu. Kau mau menjadi pembantuku? Aku sudah kalah, bocah. Dan aku tak menarik ludahku pula. Bagus, kalau begitu kau gagah dan Kiok lan yang tertawa melempar araknya tiba-tiba berseru. Tan Tai Jin, mulai sekarang kau harus menyebutku kebuang hitam. Dan kau ku panggil Tan Lopek dan Hang Lok yang mendengus menyambar arak tiba-tiba menggelogo isinya dan tidak memperdulikan kata-kata itu, mulai bernyanyi-nanyi dan kekecewaan Menteri ini kembali kambuh. Dia sudah kecewa terhadap sutenya dan kini ditambah lagi oleh kekalahannya terhadap Kiok lan, bocah yang dulu mengacau demagada dan memang kalau satu lawan satu tak sanggup dia menghadapi gadis itu. Kiok lan telah mempelajari warisan keluarga mereka dan gadis itu pun mahir Wee Leong Sin Kang, meskipun kalah matang dan kalah lama dibanding kakaknya yang liai, Menteri Honaga. Dan ketika hari itu Menteri ini ketiban sial dan harus tunduk pada janji sendiri maka Kiok lan memberi perintah agar menundukkan para perampok atau penyamun di wilayah selatan. Untuk apa Menteri ini bertanya? Untuk mendirikan kerajaan, Lopek. Aku ratunya dan kau Menteri. Hahaha Hang Lok tertawa. Di mana-mana terdapat orang gila, Kelabang Hitam. Dan satu di antaranya adalah kau. Baiklah, aku akan menundukkan mereka dan melaksanakan perintahmu. Tapi apa nama calon kerajaanmu itu? Hek Takok, negeri Kelabang, sesuai namaku. Bagus, Hek Takok. Haha. Hek Takok dan Seng Menteri yang kembali menggelogok araknya dan tertawa-tawa tiba-tiba berkelebat menyeberangi rawa, teringat sesuatu dan tiba-tiba kembali lagi. Dan ketika Menteri itu mau bertanya tapi belum membuka mulut mendadak nih kau sumuncul di seberang dan berteriak-teriak. Tai Jin, sudah kau dapatkan anakku? Mana dia? Hek Tometer, Seng Menteri mengerutkan kening, membalik. Kau sebaiknya kembali saja, kau su. Tempat ini berbahaya dan tak baik untukmu. Tapi aku harus mendapatkan anakku, atau biar Kelabang Hitam membunuhku. Guru Silat itu nekat, tadi bersusah payah ke situ dan Hang Lok terkejut juga. Kalau bukan seorang bersemangat baja sulit rasanya bagi orang semacam Guru Silat itu memasuki angsan, apalagi sudah tiba di tepi rawa, tak dapat menyeberang karena tentu saja Guru Silat itu tak mampu melakukan seperti apa yang dilakukan Menteri ini. Dan ketika Guru Silat itu berteriak-teriak dan masih tak mau pergi dari situ maka Kyoklan atau yang kini berjuluk Kelabang Hitam terkekeh. Tan Lopek, bawa kemari laki-laki itu. Hang Lok tertegun. Mau kau bunuh? Eh, ku bunuh atau tidak apa perdulimu? Bawa dia kemari, Lopek. Dan jangan membantah. Aku calon ratu. Hang Lok menyeringai. Tiba-tiba dia berkelebat dan menggelogok lagi isi araknya, melempar tujuh batang ranting berturut-turut dan sudah berjungkir balik menyeberangi rawa. Tampaknya enak saja Menteri itu melakukan perbuatannya. Dan ketika Nikawusu di sana tertegun dan bengong memandang Menteri ini maka Hang Lok menyambar pundaknya dan tahu-tahu membawa Guru Silat itu ke tempat Kelabang Hitam, kembali dan berjungkir balik melempar Nikawusu. Bres Nikawusu sudah berpindah tempat. Sekejap seperti orang mimpi saja tahu-tahu Guru Silat ini sudah berhadapan dengan Kelabang Hitam, gadis yang telah mengenakan topengnya kembali. Dan ketika Guru Silat itu bengong namun tak mengeluarkan suara apa-apa maka Kelabang Hitam membentak. Nikawusu, kau ingin meminta kembali anakmu? Ya, Guru Silat ini terkejut, sadar. Di mana anakku, Kelabang Hitam? Kau apakan dia? Dia baik-baik saja, tapi tergantung sikapmu. Kalau kau kurang ajar dan ingin bertingkah di sini maka dia akan kubunuh, termasuk kau. Ah, Guru Silat ini memandang Hang Lok. Tolong aku, Taijin. Bebaskan anakku. Hektometer Kiyoklan tertawa mengejek. Tan Taijin sekarang menjadi pembantuku, Nikawusu. Kalau kau mau menjadi pembantuku pula dan mengurus keperluan kami sehari-hari maka kau dan anakmu bebas. Apa maksudmu? Kau dan puterimu menjadi pelayan di sini. Kau mau? Nikawusu bengong, memandang kembali Menteri Hang Lok tapi Menteri itu tiba-tiba terkekeh, menendak botol aratnya yang ketiga. Dan ketika Menteri itu bernyanyi-nyanyi dan tak menghiraukan pandang matanya akhirnya Guru Silat ini sadar bahwa tuan penolongnya yang lihai itu tak mampu berbuat apa-apa terhadap Kelabang Hitam. Dan karena diri sendiri jelas amat rendah dan tak mungkin bertingkah lagi maka Guru Silat ini tiba-tiba menjatuhkan diri berlutut dan berseru. Baik, aku menerima, Nona. Tapi tunjukkan padaku putriku itu eh, Kiyoklan terkejut. Dari mana kau tahu aku seorang Nona? Suaramu, Nona. Merdu dan nyaring. Kau jelas belum menikah, kau masih perawan dan Kiyoklan yang terkekeh tapi tentu saja girang oleh pujian ini tiba-tiba berkelebat dan hilang dari depan Guru Silat itu, tak lama karena sekejap kemudian dia sudah kembali lagi dengan putri Guru Silat itu. Nikawusu terbelalak tapi gembira bukan men, Nihawa berseru menubruk ayahnya. Dan ketika dua orang itu bertemu dan Nikawusu teringat janjinya tiba-tiba Guru Silat ini melepaskan anaknya dan menjatuhkan diri berlutut di depan Kiyoklan, untuk kedua kali. Nona, aku menerpati janjiku. Kami berdua akan menjadi pelayan di sini. Hektometer, Kiyoklan tersenyum. Bangkit dan beritahu puterimu, Kauusu. Dan jangan panggil aku Nona tapi Kebuang Hitam, Dewi Kebuang Hitam. Baik, kalau begitu ku panggil kau Sian Li, Dewi, Nona. Dan hari ini kami ayah dan anak turut perintahmu dan ketika Guru Silat itu bangun berdiri dan memberitahu puterinya maka Nihawa mengangguk-angguk dan menjatuhkan diri berlutut pula, berjanji seperti ayahnya dan hari itu tiga orang sekaligus tunduk di bawah kelihayan Kebuang Hitam. Kiyoklan tak mau dikenal dan ingin tetap diketahui sebagai Kebuang Hitam, hanya Menteri Hang Lok yang tahu tapi Menteri itu sendiri sudah berkelebat pergi. Dia harus menundukkan para perampok dan penyamun di situ, di wilayah selatan, puluhan perampok atau penyamun yang masih belum ditundukkan semuanya oleh Dewi Kebuang Hitam. Dan ketika hari itu Menteri Hang Lok melaksanakan tugasnya dan Nikau Su serta puterinya juga menjadi pelayan di situ maka tak lama kemudian semua perampok dan orang-orang golongan hitam telah tunduk di bawah kekuasaan Kebuang Hitam, yang namanya tiba-tiba mencuat dan semakin dikenal orang. Hang Lok sebagai pembantu utamanya dan jarang anak buah Kebuang Hitam mengetahui pemimpinnya sendiri, Dewi Kebuang Hitam itu. Dan ketika wilayah selatan seolah menjadi milik gadis ini dan Kebuang Hitam atau Kebuang Hitam menarik upeti dari kaum hartawan atau orang-orang kaya melalui anak buahnya maka di sekitar Gunung Merah, Ang San, tiba-tiba berdiri semacam istana yang dikelilingi rumah-rumah kecil yang dihuni para anggautanya. Hang Lok atau Tan Tai Jin hanya galeng-galeng kepala. Seringkali menteri yang frustrasi itu minum aratnya melepas dongkol. Kyok Lan merencanakan untuk menghimpun semua kekuatan hitam di situ, bukan untuk mencinakan orang-orang ini melainkan dihimpun kekuatannya untuk menyerang Kaisar, hal yang membuat menteri itu terbahak dan mengejek. Dan ketika menteri itu berkata bahwa Magada sendiri pernah gagal melakukan serangan maka Kebuang Hitam atau Kyok Lan mencengek. Pasukanmu terdiri dari orang-orang biasa, Lopek. Sedang pasukan yang hendak kuhimpun ini terdiri dari orang-orang yang pandai silat. Tentu berbeda. Mereka 4-5 kali lebih kuat daripada pasukan biasa, dan kalau seluruh orang-orang sesat berhasil kukumpulkan dan mereka kubawa menyerang tentu hasilnya berbeda dengan pasukan Magada yang dibantu hangdeng lama itu. Tapi kenapa hanya orang-orang sesat saja? Bukankah golongan putih dapat kau tundukkan pula dan dibawa menyerang? Hektometer, orang golongan putih sukar diatur, Lopek. Mereka pasti menentang dan hanya merepotkan saja. Lebih baik orang-orang ini dan aku tak susah-susah. Baik, kenapa kau ingin menyerang kasar? Apa yang mendorongmu berbuat begitu? Aku benci Bun HWI, aku ingin mengobrak abrik ayahnya Hang Lok terkejut. Bun HWI, ya, kau tak suka, bukan? Hektometer, menteri ini mengangguk-angguk. Kebetulan kalau begitu, kelabang hitam. Aku juga tak suka pada bocah yang sombong itu. Tapi kenapa kau membenci Bun HWI? Dulu kau juga pernah mencari-cari pemuda ini di Magada. Aku ingin membunuhnya. Dia ku benci setengah mati. Ya, kenapa? Perlukah kau tahu? Ini urusan pribadi, Tantai Jin. Tak usah tahu dan banyak bertanya Kioklan membalikan tubuh, marah memandang menteri itu dan berkelebat pergi. Tentu saja Hang Lok termangu namun dapat menduga. Dan ketika menteri itu tersenyum dan menyambar botol aratnya lagi maka menteri ini menggelogok dan tertawa. Tanda bintang. Hei, siapakah seorang kusir berhenti di tengah jalan, terbelalak dan kaget membentak orang laki-laki yang berdiri menghadang kereptanya. Laki-laki itu tersenyum dan tiba-tiba berkelebat. Dan ketika kusir itu terkejut dan kaget melihat lawan menghilang sekonyong-konyong di dalam kereta terdengar jerit dan teriakan, disusul tawa bergelak dan kereta mendadak berguncang-guncang. Kusir itu terkejut dan meloncat turun. Dan ketika jerit dan teriakan semakin gaduh sekonyong-konyong sebuah tubuh terlempar dan hing loya majikannya, berteriak babak belur. Aduh, beres laki-laki itu bergulingan menuding ke dalam kereta namun sebuah jarum hitam tiba-tiba menyambar, menancap di dahinya dan hing loya menjerit, roboh dan tewas. Dan ketika seng kusir terkejut dan membelalakan matu, tiba-tiba hing mei, putri hing loya berteriak-teriak dari dalam dan meloncat sambil menjerit histeris. Asem, tolong! Ada penjahat! Asem, kusir ini mencabut golok. Dari dalam kereta terdengar suara berderbukan, dua tubuh terlempar lagi dan itulah hing hujin, nyonya hing, bersama pelayannya, jatuh terpelanting dan tidak bergerak lagi. Dan ketika kusir itu membentak dan mau memasuki kereta sekonyong-konyong lelaki yang tadi dilihatnya menghadang ada di dalam kereta dan meloncat keluar. Haha, kesini, manis! Jangan lari, aku giam taijin! Seng kusir terbelalak. Laki-laki itu, pria setengah baya yang masih tampan dan gagah namun sudah beruban rambutnya tampak berkelebat dan mengejar hing syo chia, nona hing, tak ayal disambut golok dan asem berteriak. Kusir ini sedang membawa tiga majikannya berpesiar, baru pulang dari sebuah telaga dan kini mau kembali, tak disangka dihadang penjahat dan hing loya tewas, malah hing hujin dan pelayannya juga roboh binasa, leher mereka terkulai dan nona hing dikejar laki-laki itu. Maka begitu Seng kusir membentak dan mengayun goloknya ini, tiba-tiba penjahat itu sudah dibacok dan tepat sekali goloknya mengenai punggung. Letak. Asem melongong. Goloknya yang tajam, senjatanya itu, tiba-tiba patah. Seakan membacok punggung baja saja tiba-tiba golok di tangan kusir itu bekeratak. Dan ketika asem bengong dan laki-laki itu tertawa tak menghiraukan maka hing syo chia sudah ditubruk dan dipeluk laki-laki ini. Haha, jangan lari, manis. Aku Giam Taijin tak akan membunuhmu. Diamlah, jangan menangis, kap-kap dan dua kecupan yang diberikan di pipi gadis itu sambil tertawa-tawa mendadak membuat gadis ini menjerit dan merontah, kaki dan tangan bergerak dan tahu-tahu dia terlepas lari dan memaki-maki lelaki itu. Dan ketika si lelaki tertegun namun tertawa kembali tiba-tiba dia berkelebat dan mengejar lagi. Terima kasih telah menonton!